Nasrani bersahadat, jadi lebih baik atau lebih parah? Saya pendeta Tan Hoi Nai Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies Nasrani bersahadat, jadi lebih baik atau lebih parah? Bapak Ibu Saudara, yang disebut Nasrani adalah Katolik, Protestan, Karismatik, Mormon Nasrani itu bukan Kristen ya, gereja pantai-pantean, gereja danu-danuan Sebut saja namanya Evelyn, perempuan Sudah berumur, tidak kawin-kawin Pak Td ini bisa saja kalau memberi contoh Perempuan sudah cukup berumur, tapi belum ada jodoh Ini hubungannya nanti cari apa ini? Sebut saja namanya Evelyn Evelyn ini dari Nasrani Ya, sebut saja dari Katolik Lalu dia bersahadat Jadi mukalap Lebih baik atau malah lebih parah? Ayo, penjelasan dalam bingkai Indonesia Pancasila ya Sambil ngobrol-ngobrol saja Evelyn, pada waktu kamu jadi Katolik Kalau kamu ditanya, ini Evelyn Cik, cik Kok cik pak? Ceritanya Evelyn ini dari C-nya, C-tan saja lah Sama dengan saya, saya juga tan Evelyn ini, cik Waktu kamu di Katolik Ketika ditanya Evelyn, kamu yakin bahkan masuk surga gak? Kamu lumayan bisa tipu-tipu loh Walaupun kamu penyembah Bapak Ya, waktu kamu Kamu, apa Sebelumnya Di Katolik Kamu kan bisa Walaupun itu tipu-tipu Kamu bisa comot ayat Kisah 4, ayat 12 Di bawah kolong langit ini Tidak ada orang bisa selamat Selain dalam nama Yesus Ketika kamu ditanya Evelyn Kamu bakal selamat gak? Menurut kisah 4, ayat 12 Saya selamat dong Walaupun itu sebenarnya tipu-tipu Karena kamu tidak menyembah Yesus Kamu nasrani penyembah Bapak Lumayan dong Kamu bisa bilang Ya Saya selamat dong Kan saya Saya percaya Yesus Anda bisa comot kisah 4, ayat 12 Nah Ketika Anda bersyahadat Lalu kamu jadi mukalab Ditanya yang sama Cik, Evelyn Kamu sudah bersyahadat Benar Kamu yakin selamat gak? Jawaban paling ngetop Mudah-mudahan Jadi makin baik Atau makin terpuruk? Makin terpuruk Yes Siapa bisa bantah? Anda Dari nasrani Bersahadat Makin baik Atau makin terpuruk? Makin terpuruk Ketika Anda ditanya Pertanyaan yang sama Cik Kamu bakal selamat gak? Paling ngetop itu Cuman mudah-mudahan Insya Allah Dalam session of air Ketika saya ketemu Sama mukalab-mukalab Kadang saya suka tanya gitu Dulu kamu Dulu apa dulu? Dulu saya dari Gereja Bingung Gereja Bingung Indonesia Oh gitu Pernah jadi pendeta? Enggak Cuman jadi Apa Ikut Pendeta muda lah Pendeta pembantu Begitulah ya Mungkin belum Sekolah Teologi ya Dulu waktu kamu Di Gereja Karismatik itu Ketika ditanya Ya Apakah kamu Selamat? Ya saya sering Comot-comot Kisah 4 E 12 Di bawah kolong Langit ini Tidak ada yang bisa selamat Selain dalam nama Yesus Lumayan Walaupun itu Kamu nipu-nipu Karena kamu tidak Menyembah Yesus Kamu menyembah Tritunggal Iya sih Nah Waktu kamu Masih di Gereja Karismatik Kamu lumayan Bisa nipu Aku juga selamat kok Lumayan Lalu kamu sahadat Waktu kamu sudah sahadat Kamu jadi mukalab Betul Aku nanya yang sama Kamu Setelah bersahadat Kalau ditanya yang sama Apakah kamu selamat? Jawaban paling Top apa? Mudah-mudahan Makin baik Atau makin parah? Makin parah Ya 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 ini Ini Diskusi Diskusi Pencerahan aja Seperti itu ya Karena saya ketemu Dengan para Para mukalab Saya tanya yang sama Jawabannya begitu Pak Dede Kalau di tempat kami Setelah saya bersahadat Paling top itu Mudah-mudahan Ya Betul Pak betul Siapa yang bisa bantah Ayo Ya Seperti itu Bapak Ibu Saudara Apalagi Makanya mereka Tidak berani Ketemu sama saya Ya Para mukalab yang berkuar-kuar Ya berkuar-kuar Aku Setelah mukalab Apalagi setelah jadi mukalab Biar njelek-njelekin lagi Ke Alkitab Suruh ketemu sama hati Dede Tidak berani Saya tanya begitu loh Tak kasih tau ya Kami itu bukan makin baik Waktu kamu di Nasrani Masih ada kesempatan Untuk kamu tobat lo Tinggal klik sedikit lagi Dari menyembah Bapak Tri Tunggal Berbalik menyembah Yesus Udah sama Sama Jadi Kristen sejati Kayak saya nih Daripada kamu Nyembah Bapak Tri Tunggal Sembah Yesus Selamat kamu Dijamin selamat oleh Yesus Nah kamu Pilih bersahadat Disana lebih parah dong Kamu ditanya Cuman mudah-mudahan Paling Paling ngetop Ya Tapi itu hak Masing-masing Anda mau Bersahadat Jadi mukalab Monggo Atau Anda mau Beriman pada Kristus Yesus Pindah dari Nasrani Menjadi Kristen Itu Itu jauh lebih baik Tapi semuanya itu berlaku Yohanes 15 Ayat 16 Bukan kamu yang Milih aku Kata Yesus Aku yang milih kamu Seperti yang terjadi Di jemaat kami semua Tidak ada pernah Aku milih-milih kalian Eh Ikut yuk Ikut yuk Ikut sama HTD yuk Enggak pernah Semua itu Dipilih oleh Yesus Ada Bapak ABCD FGH Dari kota ABCD FGH Ya Dari Pak Pak Barat Sampai Merauke Semua yang bergabung Dengan Gaifu Dengan saya Itu semua dipilih langsung Oleh Oleh Yesus Allah Jadi gak main-main Gak main-main Gak pernah saya Saya ngojok-ngojokin Gabung yuk Gabung yuk Enggak Berlaku apa Bukan kamu yang memilih aku Ya Tetapi aku yang memilih kamu Sama dengan kasus para mukalab Ya Apalagi mukalab ini Habis jadi mukalab Menjelek-jelekin Alkitab Suruh ketemu sama HTD Gak berani Nanti saya tanya Ahli itu aja Sorry Pak HTD Ini apa merusannya Weh susah Kalau sudah Sudah urusan Urusan itu sudah susah Pak HTD mau cerita Apa saja Dulu saya Saya Berantakan di sana Ya Berantakan Berantakan melulu Sama waktu berkeluarga Di sana Lalu aku Sekarang Sekarang apa Mbak HTD Wah Ya weh Kalau urusan gitu Sudah Sudah Ya Ya Evelyn Kamu sudah tahu kan Kamu makin parah loh Bersahadat Terus tujuanmu Bersahadat cari apa Anu Pak Singkong ya Ya Itu hak masing-masing kok Kalian punya hak untuk itu Kalian punya hak Kami punya hak Pak Mau menentukan keyakinan Iya Iya Makanya Makanya saya sering menanyakan ini Ketika off air Ya Karena saya Saya banyak ditanya ini Kan kemarin saya buat tayangan Ya toh Sehadatmu tidak berguna Kan begitu Lalu saya banyak WA nih Banyak WA ya Saya membuat tayangan di mana ya Di TikTok kalau gak salah Di TikTok sama di Di snack Snack video ya Terus Saya banyak dapat WA ya Pak Tede Coba jelaskan dong Ya Dari Nasrani Bersahadat itu makin baik Atau makin parah Ya Tapi semua itu Hak Anda Anda punya hak untuk Untuk apa Untuk Memutuskan Banyak Banyak hal terjadi Saya sering ketemu sama Para mukalab Saya datengin Ya saya ngelus dada sih Saya ngelus dada Ya pantes kamu seperti ini Mungkin dulu kamu berkonflik disana Ya Berkonflik Terus Mengambil keputusan Aku mau jadi mukalab aja Ya tentu saja Anda Tanda petik Dalam tanda petik Anda dibuang sama keluargamu Ya Dibuang Lalu Ya semua Semua mukalab yang saya temuin Saya merasa kasian sih Saya merasa kasian ya Ya Karena mungkin situasi Waktu itu Mengambil keputusan Dalam keadaan emosi Dan lain-lain Ya Tapi dari semua itu memang Memang Tujuan utamanya Ya itu tadi Ya Mungkin dia tidak cocok disana Ya Lalu Mungkin ya Itu Di mukalab itu Pada pinter kan Masa apem gitu ya Masa apem Ngerebus singkongnya pinter Jadi Saya mau cari singkong mukalab Saya mau cari apem mukalab Dan lain sebagainya Itu mungkin pinter Masanya ya Ya Kita tetap Tetap Indonesia Pancasila ya Anda punya hak Itu Anda punya hak Untuk menentukan Aku mau pindah Keyakinan semua Silahkan Anda ya Cuman saya ngasih tahu aja nih Ya Saya ngasih tahu aja Ya Ya Apapun ya Sebaiknya Ikutin teladan HTD Kalau sudah pindah Ya sudah Kamu dalami Di keyakinanmu Jangan jelek-jelekin Keyakinan lama Ini teladan nih HTD Aku dari muslim Apakah saya pernah Menjelek-jelekan muslim Tidak Aku mempelajari Alkitab Sehingga di seluruh Indonesia ini Satu-satunya pendeta Yang very-very clear Cuman ini orangnya Ya dan anak Dan apa Apa Jemaat saya Ada yang sudah ikut Sekolah Alkitab 200 lebih Ya Itu juga very-very clear Ya seperti itu Banyak yang aku Maku punya ala esat Banyak yang aku Maku punya ala esat Namun tidak mampu membuktikannya ala esa itu harus satu roh punya nama Yesus Kristus itulah ala esa sudah terbukti Yesus ala yang esa satu roh maha hadir punya nama satu-satunya ala esa di jagad raya Yesus Kristus itulah ala esa sudah terbukti Yesus ala yang esa satu roh maha hadir punya nama satu-satunya ala esa di jagad raya Yesus Kristus itulah ala esa satu-satunya ala esa di jagad raya Yesus Kristus itulah ala esa kita tetap Indonesia tetap Pancasila saling menghargai saling menghormati kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan loh kok keimanan kita berbeda ya ya gak apa-apa kita bisa hidup ber sama-sama ya saling menghargai saling menghormati jangan hujat jangan caci magi ya segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus allahu akhat warabhani wa almungit dari sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya Yudas 1 ayat 25 that's it Yesus Kristus allahu akhat